Ya langsung saja kita lihat Supaya Surabaya dengan pelantinya Anji Santoso Ya Ernando Ari masih dimainkan Leo Lelis Ada Rizwan yang bisa diharapkan Untuk bisa menggantikan peran dari Rizky Rido Atalabala sebelah kiri, Koko Harus belakangan Alu Selamat dan Mubayat Untuk bisa menjadi penyeimbang di lingkungan tengah Dari Persebaya Surabaya 4-3-3, ada Silvio Igor, kemudian So Yamamoto Leliswan tampil baik dalam beberapa laga Dijicomai di maikil persebaya Surabaya Dan kembali tampilkan sejak awal Ya ini dia kita lihat di kejauhan Teman-teman yang supri semua itu di Taparone Ada Bejo, ada juga Uston, Nawawi Dan juga ada Cak Hakim Dan pelatih keeper Benny V, FB Sementara para pemain dari Barito Putra dengan pelatih Roti Gonçalves Iya, Norhalid, penyakang Gawamuda Johnny Monin, Renan Sinfa Rizky Rizal Dipora, Bayu Pradana Raffi Sarahil Frank Soko yang bermain menutup Persebaya juga di besok lalu Amiruddin Bagas Kava Dan Ahmad Reza Zuzro Sama, 4-3-3 Bayu dan Reza Kiko pertandingan Bapak yang pertama Dan ini dia menjadi sebuah peluang yang dimilikan Barito Putra Sebuah tendangan selamat datang Sebuah tendangan selamat datang dilakukan tadi oleh Raffi Saharil Gelandang muda yang dimiliki oleh Barito Putra Iya, menarik ya Bagaimana determinasi, ekscelerasi Tentang bola yang lagi-lagi dikuasai Utman dari Bagas Kava Menuju kepada Renan Dan bahaya kita lihat pemirsa Apa yang terjadi dengan lini pertahanan dari Persebaya Surapaya Ketika Raffinya Hasil tadi Mendapatkan bola pantul dari Renan Alves Iya, early crossing yang dilakukan oleh Bagus Kava Adalah kontrol dada yang sangat baik Tapi Raffinya dengan kaki kiri Masih belum bisa memaksimalkan satu peluang Sehingga akhirnya Banyak lama menepi Pendangan dilepaskan kali ini Bahaya berbeza Goooool 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 Beribu Berikan semangatmu Dan go Didapatkan penuhnya pemirsa Oleh Rafael Silva Yang menerima umpan yang sangat baik sekali Dari posisi Frank Barito Putra Ini yang dibutuhkan Barito Ini terlihat kualitas dari Raffinya Bagaimana umpan yang begitu akurat Umpan yang sangat baik Berikan kepada Raffinya Dan tandukan yang sangat brilian Menempatkan bola di sisi sebelah kiri Yang gawang dari F Rindo Aris Suttarian Saya pikir inilah keputusan Dan goal Heading yang sangat brilian Bergerak sangat baik Oh ini dia Sebuah peluang So Yamamoto Itulah dia gunanya Renan Alves Reading the game yang bagus tadi Ketika grupas Dari Andre didapatkan oleh So Tapi Renan menjadi Tembok kebegini kokoh Bagaimana untuk itu Iya sangat tepat ya Sangat efektif Bagaimana antisipasi Sebuah crossing Yang tadinya akan dilakukan oleh So Yamamoto Yang dilakukan oleh Renan Silva Ada serangan kali ini Dari Igor Vidal Dan sekarang mulai dikuasai lagi Bagaimana datang Raffi Saharil Raffi Saharil Rafael Silva menunggu Ada Rafael Gomez Dan sekarang Rafael Silva Mencoba mengambil bola Raffi Saharil Raffi Saharil Ya Shooting dari Raffi Saharil Kurang perasaan Sehingga diamankan Sehingga kembali Boleh Ertando Aris Suttarian Iya Ada kombinasi yang baik Pemainan 1-2 Kita lihat Bagaimana sentuhan Kaki kiri Raffi Diakini dengan shooting Dan akhir dari pertandingan Di bawah bagian pertama Kickoff pertandingan Di bawah bagian kedua Boleh tanggungkan ini Berhasil terlebut Ini dia menjadi semua bahaya Persebaikan Surabaya 3-0-3 Dan sebuah peluang Silvio Rodiglas Kembali lagi Kembali lagi Sweating tackle berkelas Dekukan oleh Renan Alves Tuh Bagaimana Renan Selalu menjadi Tembok kokoh Igor Vidal Yang kaki kiri rikat ini Sungguhlah dilakukan Goal Wani Itulah dia Bagaimana Persebaikan Surabaya Memulai pertandingan Di bawah Kebunan dengan Sangat baik Sebuah sepak Pocok dari Igor Vidal Dan Slice Hader Yang sangat baik Lagi-lagi BPKB Bola pantul Kiri bawah Yang dilakukan oleh Leo Lelis Menyambarkan kedua Yang menjadi Satu-satu Ia terlihat ya Di saat Open play Deadlock Setpiece Bisa menjadi Pembeda Leo Lelis Datang Leo Lelis Melakukan Tandukan yang Sangat baik Tandukan yang Berkelas Dengan sedikit Pelabu Mantul Tapi tidak bisa Diantisipasi Oleh Nur Khalid Dia menyamakan Penunjukan menjadi Satu-satu Bagaimana Ending yang Begitu tinggi Yang dilakukan oleh Leo Lelis Jarak yang sangat Jauh kali ini Leo Lelis Itu Bola ini bisa Nyampe Tadi kegawang Dari Nur Khalid Tapi memang Mengenai salah Seorang pemain Dari Barito Budra Sementara Igor Vidal Oh ini Yang memiliki Sebuah gol Buden ini Terjadi Dan Persepaya Surabaya Melakukan Comebacknya Menjadi 2-1 Ketika Igor Vidal Mencoba Memberikan Comeback Tadi Sebenarnya Kepada Silvio Rodriguez Dan mantan Pemain Persepaya Surabaya Frank Ricard Sokoi Harus Membuat Gol Buden ini Untuk mencoba Menahan bola Yang coba Ambil Tadi oleh Silvio Rodriguez Berarti Sebuah crossing Sebuah Cutback Yang Begitu Keras Begitu Tajam Begitu Benas Yang dilakukan oleh Vidal Sayang Crossingnya Tidak mampu Diantisipasi oleh Frank Sokoi Ini dia Kembali Kita Saksikan Itu dia Tadi kita akan Tidak Bagaimana Renan Alves Bagaimana Tepatkan Tapi Sudah Dalam posisi Dia Sudah Mau Jatuh Sehingga Kira Boleh Naik Ke Atas Dan Perlu Hati-hati Antisipasi Dari Seorang Hernando Ini dia Dalam Tairan Bagaimana Dia Memenangi Duel Tapi Posisinya Sudah Mau Terjatuh Sehingga Mulanya Naik Tadi Dari Renan Alves Bulan Yang Dilakukan Jadi Memang Paternya Dalam Bola-bola Mati Biasanya Juninho Beruntung Kembali Tapi Kita Saksikan Peluang Kembali Beruntung Sekali Kita Saksikan Bagaimana Shooting Yang Dilakukan Tadi Masa Mengenai Tianggawang Selamat Gawang Dari Rodriguez Dalam Melewati Frank Sokol Yang Diakini Dengan Tendangan Yang Begitu Keras Tapi Sayang Pantul Lanyap Leo Lelis Bersiap-siap Leo Lelis Leo Lelis Leo Lelis Bool Bukan Striker Bagi Persembahan Surabaya Tetapi Seorang Defender Bernama Leo Lelis Yang Berhasil Cumpah Cumpah Dua Gol Bagi Persembahan Surabaya Dan Melakukan Comeback Setelah Tertinggal 0-1 3-1 Saat ini Persembahan Surabaya Unggul Atas Banglito Putra Dibari Liga Satu Di Stadion Magua Harjo International Stadion Sorek Hari ini Iya Walaupun Tendangan Kaki Kanannya Masih Mengenai Tembok Hidup Pagar Hidup Pemain-pemain Bar itu Kaki Bola Ribon Umpan Kembali Kali ini Sundulan Cuma Oh Kali ini Ada Buyung Ismu Buyung Buyung Ismu Goal Belum Selesai Pertandingan Buyung Ismu Lesi Terus Memberikan Sebuah Statistik Bahwa Memang Barito Putra Sering Mencetak Goal Di 15 Menit Terakhir Dan Sekarang Mereka Membuktikannya Masih Ada Waktu 9 Menit Untuk Menggagalkan Kebenaran Di depan Mata Dari Persembahan Surabaya Iya Goal Yang Berkelas Goal Yang Sangat Istimewa Dari Buyung Ismu Bagaimana Kemampuan Dia Dalam Melakukan Ekselerasi Inside Kedalam Mencoba Untuk Mendilai Dan Diakhir Dengan Pressing Yang Sangat Baik Pressing Yang Mematikan